Setelah menjadi juara grup 7 di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa, Belanda kemudian lolos ke Piala Dunia 1998 yang diselenggarakan di Perancis. Dan berikut ini, adalah perjalanan Belanda di Piala Dunia 1998. Di Piala Dunia 1998, Belanda tergabung di grup E bersama Meksiko, Belgia, dan Korea Selatan. Pertandingan pertama Belanda adalah melawan Belgia. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga pertandingan selesai sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 0-0. Pertandingan kedua Belanda adalah melawan Korea Selatan. Pada pertandingan itu, Belanda berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-0. Gol dari Belanda dicetak oleh Philippe Cocu menit 38, Mark Overmas menit 42, Dennis Bergkamp menit 71, Pierre van Hoedong menit 80, dan Ronald de Boer menit 83. Pertandingan terakhir Belanda di babak penyisihan grup adalah melawan Meksiko. Pada pertandingan itu, Belanda berhasil unggul dua gol di babak pertama melalui Philippe Cocu menit 4 dan Ronald de Boer menit 18. Dan di babak kedua, Meksiko yang berusaha mengejar ketertinggalan berhasil mewujudkannya melalui Ricardo Pelaez menit 75 dan Luis Hernandez menit 90. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Dengan hasil satu kali menang dan dua kali seri, Belanda menjadi juara grup E dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Belanda berhadapan dengan Yugoslavia. Pertandingan memasuki menit 38, Dennis Bergkamp berhasil mencetak gol dan membuat Belanda unggul sementara. Tertinggal satu gol, Yugoslavia kemudian bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan menit 48 lewat Slobo dan Komel Jenovic. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta hingga pertandingan memasuki menit 90 dan sepertinya pertandingan akan berakhir dengan skor imbang. Akan tetapi di babak tambahan waktu tepatnya menit 90 plus 2. Edgar David berhasil mencetak gol dan membawa Belanda menang dengan skor 2-1. Kemenangan ini mengantarkan Belanda lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Belanda berhadapan dengan Argentina. Pertandingan memasuki menit 12, Patrick Laivet berhasil mencetak gol dan membawa Belanda unggul sementara. Tidak butuh waktu lama bagi Argentina untuk menyamakan kedudukan yaitu pada menit 17, Claudio Lopez berhasil menjebol gawang Argentina. Setelah itu, pertandingan berjalan cenderung keras dengan satu pemain dari kedua tim mendapatkan kartu merah. Pertandingan yang sepertinya akan berakhir imbang kemudian menjadi milik Belanda setelah Dennis Bergkamp mencetak gol menit 89. Belanda pun menang 2-1 dan lolos ke semifinal. Di babak semifinal, Belanda berhadapan dengan Brazil. Pertandingan memasuki menit 46, Ronaldo berhasil mencetak gol dan membuat Belanda tertinggal 0-1. Belanda yang berusaha mencari gol penyamak, baru bisa mewujudkannya menit 87 lewat Patrick Laivet. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Pertandingan yang dilanjutkan lewat babak perpanjangan waktu juga tidak merubah skor pertandingan sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, dua penendang Belanda gagal melakukan tugasnya sedangkan penendang Brazil tidak ada yang gagal melakukan tugasnya. Belanda pun gagal ke final dan masih melakoni partai perebutan juara ketiga. Di partai perebutan juara ketiga, Belanda berhadapan dengan Kroasia. Pada pertandingan itu, Belanda menyerah dengan skor 1-2. Gol dari Belanda dicetak oleh Baudouin Zenden menit 21 sedangkan gol dari Kroasia dicetak oleh Robert Prosineki menit 13 dan Davor Zucker menit 35. Kekalahan ini membuat Belanda menjadi juara keempat di Piala Dunia 1998. Terima kasih telah menonton!